Kita harus paham ini, kita pakai uang pajak rakyat loh ini Pak, pajak dalam dari asalnya atau Bapak, saya jelaskan dikit ya, dari PPN, dari PPH, PNBP, pajak barang mewah itu dikumpulkan pendahara negara, kemudian dibagi-bagi lembaga dan menteri seperti Bapak gitu. Ini uang kita semua Pak, jadi kalau Bapak enggak paham menggunakannya ya memang kata Pak Pimpinan, Pak Maman, kawan-kawan, Bapak harusnya mundur teratur atau diganti gitu. Itu Pak yang ketiga. Kemudian ada yang keempat di halaman lapan, Bapak baca sendiri itu. Ada alokasi distribusi dan durasi kegiatan untuk pimpinan dan anggota dengan 25 kegiatan sampai Agustus, bulan Agustus depan. Yang saya mau nanya gini Pak, ini kegiatan apa Pak Bapak buat ini? Apakah sudah tepat nomor kelaturnya? Apakah tidak tumpang tindi dengan anggaran kegiatan yang ada di Komisi 7 Sekretariat? Dan tidak layak ini Bapak paparkan dalam bentuk paper di rakar kita lho Pak. Setahu saya ya Pak Kepala Brin ya. Saat ini kegiatan anggota itu sudah dilaksanakan sekretariat, dibiayai sekretariat Sekjen. Bapak buat lagi di dalam anggaran Bapak kegiatan yang Bapak biayai. Itu kan tumpang tindi kalau akuntansi Pak. Kalau diperiksa sama BPK ini tumpang tindi Pak. Harusnya Pak ya, saya sudah keliling tadi saya bilang beberapa komisi. Bapak buat semacam I.O. Bapak lelangkan itu ke pihak ketiga. Kemudian serahkan ke anggota. Bapak mau ambil itu dari 100 juta, 200 juta, diambil separuhnya. Separuhnya lagi serahkan I.O. nya anggota. Itu clear Pak. Bapak tidak manipulasi catatan. Ini kan Bapak manipulasi sama anggota di bawah. Bapak tulis-tulis itu pengadaan ini, pengadaan itu. Anggota dikasih 1,7 juta, bicara, anggaranya 300 juta. Itu namanya dugaan saya manipulasi dan korupsi Pak. Itu tidak clear. Baiknya Bapak tenderkan ke I.O. Bapak ciptakan I.O Bapak. Kemudian dengan 100 juta Bapak beri kami 80, silakan kami mau alokasikan ke anggota berapa. Kami buat LPJ-nya, pertanggung jawabannya. Itu yang benar Pak, kalau saya pernah ngalami di empat komisi. Bukan seperti ini Pak. Seperti ini nanti Bapak bentar lagi dikejar-kejar ini. Kalau ada yang lapor, misalnya saya jahat, saya yang lapor. Itu Pak Handoko itu main itu. Sama deputinya. Dia sama kabak-kabaknya buat catatan pengadaan-pengadaan. Anggota cuma dibayar 1,7 supaya bicara. Hotel-hotel dia yang nyeting, makanan dia yang nyeting. Wah Pak itu indikasinya korupsi kalau saya duga gitu. Mar'ap Bapak itu. Jadi enggak pas ini Pak. Saya ngomong, saya ngalami ya Pak ya. Ini pengalaman saya. Bukan saya ngajari Bapak. Deputi-deputi Bapak kabak semua di situ itu. Sekarang Bapak dengarkan. Bapak boleh studi kelayakan sama komisi lain. Sama mitra kementerian lain. OJK ya, saya ingatkan Bapak. OJK yang hanggar aja 3 triliun. Dia berikan dalam bentuk kegiatan ke IONya. Ada anggota Pak. Bukan seperti Bapak ini buat-buat. Ayo, pergi anggota. Kasih tiket. Kamu ngomong 1,7 juta. Itu anak kecil Pak, uang receh. Salah ini Pak, Pak Andoko. Bapak terlalu banyak mau makan sendiri. Nanti Bapak kena nanti. Kalau ada yang jahat kami. Ya kami dorong-dorong. Kami dimu Bapak di depan KPK. Bapak masuk itu. Rejim ini okelah Bapak bertahan. Rejim ke depan belum tentu. Itu saya ingatkan Pak. Kemudian yang terakhir. Ini ada 1.500 pegawainya. Ngabiskan 4 triliun Pak. Bagaimana itu Pak? 1.500 4 triliun. Maaf, 15.000. Maaf, 15.000 orang. Pegawainya begitu banyak. Menyedot 4 triliun. Bapak fungsikan sebagai apa? Saya heran ini Pak gini. Banyak. Bapak sebar enggak? Bapak serak ke Pemda, ke kantor gubernur, ke kementerian. Ada enggak lokasi seperti itu? Atau Bapak kumpulkan di Jakarta semua? Itu enggak tepat Pak. Bapak ini kayaknya belum banyak melihat-ngelihat ke luar negeri ini. fungsinya apa? Dipungsikan Pak. Jangan terjadi tukang nyedot anggaran negara saja Pak. Itu loh Pak Andoko. Saya ngomong apa adanya Pak Pahit. Bapak enggak senang terserah. Yang penting saya ngomong apa adanya demi kebaikan kita dan Bapak. Paham kan Pak? Ya, terima kasih pimpinan saya kembalikan. Ya. Interupsi point of clarification Pak Ketua, satu menit saja soal halaman 8 ini. Ya, silakan Pak. Ini kesalahan yang sangat fatal ini oleh Kepala Brin. Halaman 8 untuk setiap pimpinan dan anggota Komisi DPRD dialokasikan sejumlah 25 kegiatan. Tidak ada kegiatan untuk anggota dan pimpinan Pak Kepala Brin. Itu adalah kegiatan ke masyarakat, yaitu masyarakat bertanya, Brin menjawab. Di mana Brin yang telah melakukan riset, contohnya bagaimana mempacking hasil produksi atau makanan yang tahan lama, yang efektif, itu yang sudah dilakukan penelitian oleh Brin. Inilah dijelaskan terhadap masyarakat di daerah pemilihan yang 200 orang itu. Itu, untuk kedatangan dari desa-desa kecamatan ini, Brin memang memberikan transport ke yang hadir itu 150 ribu per orang. Kalau DPRD memberikan arahan, itu juga tidak minta ada honornya 1,5 juta. Kita tidak minta, itu kita kembalikan lagi kepada tim yang di daerah itu. Jadi, bukan untuk anggota dan pimpinan, itu untuk masyarakat di daerah pemilihan. Jadi, bahwa Brin telah melakukan penelitian untuk teknologi-teknologi yang aplikatif yang bisa diterapkan di daerah. Tepat guna lah ya. Tepat guna, itulah yang dijelaskan kepada masyarakat. Dan itu masyarakat, sebagian yang mendengarkan bisa mempraktekan. Loh kok malah disebut untuk setiap pimpinan dan anggota. Ini gimana cara bahasanya ini? Itu kan untuk masyarakat di daerah. Kalau mau ditambah daerah pemilihan silahkan. Tapi itu di daerah. Karena anggota diminta hadir. Karena itu di daerah pemilihan anggota atau pimpinan. Kok malah disebut begini? Ini bahasanya. Ini, aduh Pak, kepala Brin ini bahaya ini begini-begini. Makanya memang bagusan diaudit. Karena saya lihat, baca di sini, 200-300 juta setiap kegiatan itu. Padahal saya cek ke hotel tempat acara itu, cuma 85 ribu konsumsinya per orang. Udah termasuk tempat-tempatnya. Taruhlah 100 ribu. Kali 200 orang kan 20 juta. Amplotnya 150 ribu per orang. Kali 200 orang 30 juta. Hanya 50 juta. Anggarannya 300 juta. Administratifnya, kalau mau habis untuk timnya Brin, 50 juta misalnya. Karena ada yang datang berkelompok. Jadi 100 juta, 200 juta kemana? Nah ini memang makanya perlu diaudit khusus. Karena Pak, kepala udah salah ini nih, membuat seperti ini nih. Kita nggak ada urusan kita ke rakyat aja itu. Kita hanya menghadiri. Bahwa kita senang, rakyat di daerah pemilihan kita, diberikan pengetahuan praktis, teknologi tepat guna oleh peneliti Brin yang hadir. Dan itu bermanfaat untuk rakyat. Tapi anggarannya ini terlalu besar. 300 juta. Sesudah kita cek di lapangan, paling tinggi keluar 100 juta. 200 juta kemana? Itu yang perlu diaudit. Itu aja Pak Ketua. Jadi supaya ini diklarifikasi ini. Makasih Pak Ketua. Ya, luar biasa Pak Ramson ini. Ketua izin, Ketua. Ijin interupsi. Cuma diskusi, interaksi sedikit. Buroro tadi sudah, Pak. Belum. Sekarang Buroro dulu. Riko dulu. Buratna baru Pak Riko. Ya, Buroro. Siap, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini Pak Ketua Pimpinan Komisi 7, seluruh anggota Komisi 7, dan hadir di depan kami, Kepala BRIN dan seluruh jajaran. Saya hanya ingin mengingatkan kembali berkaitan mengenai, kalau kita kembali lagi ya, ke Undang-Undang No. 17 tahun 2014, Undang-Undang MD III, di mana tertera bahwasannya anggota DPR RI berkewajiban, khusus di pasal 81, huruf I, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, lalu huruf J, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan huruf K, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. kami melihat bahwasannya program MBBM, masyarakat bertanya, BRIN menjawab, merupakan salah satu program yang sangat luar biasa, di mana di situ dilakukan berbagai macam pelatihan, dan menjawab banyak sekali persoalan yang ada di lapangan, di daerah, dan kami sebagai wakil rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi itu, dan ternyata BRIN menjawabnya, bahwasannya ini ada sebuah program untuk masyarakat, di mana di dalamnya ada beberapa pelatihan, di antaranya yaitu misalnya ya, budidaya ikan air tawar, termasuk ikan lele misalnya, lalu kemudian ada juga edukasi literasi informasi di era digital, yang sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi kita sekarang juga ingin mendorong 4.0 gitu ya, industri 4.0 dan lain sebagainya, hingga proses pengelahan tepung pisang dan lain sebagainya, yang pada dasarnya sangat amat memberdayakan masyarakat di daerah, karena dari situ kita bisa menggali potensi yang ada di daerah, bagaimana masyarakat bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan ini anggota DPR semuanya yang turun di daerah pemilihannya masing-masing, melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya masing-masing. Dan kami melihat ini ada nilai tambah yang sangat amat luar biasa, kerjasama yang menurut saya sangat bagus antara Komisi 7, melakukan tugas tupoksinya sendiri bersama dengan pemerintah, dalam hal ini badan riset dan inovasi nasional. Kita kembali lagi, tadi salah satu rekan saya sudah menyampaikan berkaitan mengenai realisasi anggaran. Bahwasannya MBBM ini hanya salah satu program yang fokus dan langsung menyentuh masyarakat. Ada berbagai macam program lainnya, di mana usulan program kemasyarakat tersebut untuk tahun anggaran 2022, totalnya Rp800,8 miliar. Realisasi, including ya program barista gitu, ini salah satu program juga selain dari MBBM, realisasinya mencakup Rp74,5 miliar. Oleh karena itu, kita ingin mempertanyakan justru dalam hal ini, bahwasannya dari anggaran yang sudah dialokasikan dengan anggaran yang telah terrealisasikan, ada gap di situ. Nah, oleh karena itu saya ingin menanyakan kembali, anggaran itu diperuntukkan untuk apa? Kalau misalnya kita ingin berbicara mengenai lebih detail lagi, terkhusus untuk wilayah Gresik dan Lamongan, daerah pemilihan saya, saya telah dikomunikasikan bahwasannya untuk setiap program, yang tadi sudah keluar ya nominalnya adalah Rp300 juta, pelaksanaan di setiap titik, saya diinformasikan bahwasannya hanya diperuntukkan untuk 100 orang. Sedangkan realisasi di lapangan untuk teman-teman lainnya, dan memang selayaknya seharusnya dilakukan adalah untuk 200 orang. Setelah saya hitung-hitung, karena program ini berjalan di 18 titik, saya melakukan kalkulasi yang cukup simple sebetulnya, dan ada sebuah kerugian sebesar Rp270 juta yang seharusnya kita berikan ke masyarakat. Ini uang hak masyarakat, yang akhirnya tidak tersalurkan dengan baik, dan tidak dikomunikasikan kepada saya. Ini satu contoh saja ya, dan teman-teman lainnya mempunyai ceritanya masing-masing berkaitan mengenai pelaksanaan daripada program MBBM ini. Yang tadinya kita melihat bahwa banyak sekali nilai positif gitu ya, untuk masyarakat, kita melihat mempunyai potensi untuk memberdayakan rakyat, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan pemerintah hadir untuk melakukan itu, tapi banyak sekali miss yang terjadi di lapangan. Nah maka yang terakhir saya ingin menanyakan kepada BRIN, dan ini bukan hanya kepada kepala, tapi seluruh yang ada di sini, mengenai beberapa program lainnya yang selama ini stagnan juga gitu. Misalnya, ada program strategis nasional, yang infonya selama ini ada beberapa diantaranya yang kurang optimal dan tidak berjalan sesuai rencana. Salah satunya berkaitan mengenai, ini saya akan bacakan, pelaksanaan paket pengadaan primata cage NHP fasilitas ABSL 3, itu yang tidak sesuai ketentuan, lalu kemudian juga mengenai pengembangan drone male ya, atau mal kombatan yang juga tidak berjalan, lalu kemudian pengembangan industri garam yang selama ini juga